Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nanang Triharyadi Sebagai Ketua Program Perdana Padanan Tahun 2024 Dengan judul Hilirisasi Produk Prototype Biopesticida Berbahan aktif virus NPV Yang diformulasikan dengan bahan pelindung UV Untuk mengendalikan hama ulat Dengan anggota Nila Sari Dewi Agung Seh Kunianto Ahmad Irhan Tansil Titin Agustina Dan Hadi Paramu Dengan mitra CV Dia Agro Inovasi yang kita kembangkan pada tahun 2024 ini Yaitu produk biopesticida berbahan aktif virus Hal ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya Permasalahan hama di lapangan Di beberapa komoditas Baik komoditas tanaman pangan maupun horticultura Dan masih banyaknya penggunaan bahan pesticida sintetis Yang beberapa menimbulkan dampak negatif Seperti adanya resistensi Matinya musuh alami dan dampak terhadap lingkungan Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut Yaitu penggunaan biopesticida yang ramah lingkungan Pada kegiatan ini kita bermitra dengan CV Dia Agro Yang selama ini bergerak mengembangkan produk-produk organik Sehingga ini sangat sesuai untuk mengembangkan produk biopesticida berbahan aktif virus ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dangan Suprayogi SP Posisi di sini saya sebagai direktur atau pemilik dari CV Dana Indo Agri CV Dana Indo Agri atau CV Dia bergerak di bidang pupuk pertanian Pupuk organik dan pupuk anorganik Ada pun produk-produk dari CV Dana Indo Agri Yaitu pupuk organik cair, pupuk ayati cair, pupuk anorganik, pesisida nabati, dan pesisida hayati Untuk tahun 2024 ini kita CV Dana Indo Agri Bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Jember Dalam pengembangan agen hayati atau pesisida hayati atau nabati Yang dalam hal ini pesisida yang kita kembangkan yaitu pesisida bio, pesisida virus Dimana bahan aktifnya berupa virus yang diformulasikan untuk mengendalikan beberapa hama dan penyakit tumbuhan Pada kegiatan tahun 2024 ini kita ada tiga aktivitas yang kita lakukan Yang pertama kita melakukan standarisasi produk biopestisida SLMPV Yang kedua kita melakukan peningkatan efektivitas produk biopestisida Dan yang ketiga aktivitas ketiga yaitu komersialisasi produk Aktivitas pertama yang kita lakukan yaitu Kita melakukan perbanyakan ulat spodoptera litura Sebagai inang virus menggunakan pakan buatan Kita memperbanyakan ulat untuk memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan virus Aktivitas kedua yang kita lakukan yaitu kita melakukan peningkatan efektivitas biopestisida SLMPV Dan UKV reformulasi anti-UV melalui pengujian daya simpan dan pengujian multi lokasi Untuk pengujian daya simpan kita melakukan pengujian daya simpan 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan Untuk pengujian di lapangan kita melakukan uji multi lokasi di Kabupaten Jember Kabupaten Lamongan Kabupaten Banyuwangi Dan Kabupaten Pasuruan Hasil dari kegiatan ini Kita akan mengetahui seberapa efektif formulasi biopestisida ini Dalam mengendalikan hama ulat yang menyerang gedele di lapangan Aktivitas ketiga yang kita lakukan yaitu Kita melakukan komersialisasi produk biopestisida dengan mitra Kegiatan yang kita lakukan yang pertama Kita mendaftarkan merek dagang yaitu GU NPV Yang nanti akan menjadi branding dari produk biopestisida ini Yang kedua kita membuat rencana bisnis pengembangan dari biopestisida NPV ini Sebagai salah satu luaran dari kegiatan ini Yaitu rencana bisnis, pengembangan bisnis, dan arah pengembangan produk dari biopestisida SLMPV ini dengan mitra Luaran utama yang akan kita hasilkan pada program dana padanan 2024 ini Yang pertama produk biopestisida yang siap dipasarkan dan mendapatkan izin edar Yang kedua rencana bisnis pengembangan produk biopestisida Yang ketiga perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan bisnis produk biopestisida dengan mitra Yang keempat produksi skala terbatas yang siap dipasarkan Kami mengucapkan terima kasih Yang pertama kepada ketua unit pengelola program dana padanan Universitas Jember Yang kedua pengelola program dana padanan tahun 2024 Dari Kementerian Restek Dikti Yang ketiga mitra yang telah bersedia Untuk berusaha mengembangkan produk biopestisida Kedepan mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi masyarakat luas Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!